Undang-undang pokok agraria itu masih tetap berlaku penuh, tidak dikotak-katik sama sekali di dalam substansi tentang pertanahan. Oleh karena itu, akibatnya khususnya untuk pengaturan mengenai bank tanah, ini banyak sekali menimpulkan pertanyaan, penguatan hak pengelolaan, lalu apartemen untuk warga negara asing, ini sangat bermasalah karena itu adalah importasi dari rancangan undang-undang pertanahan yang bermasalah, kemudian disalin begitu saja di dalam undang-undang cipta kerja. Nah, jadi memindahkan masalah dari satu RUU untuk dimasukkan di dalam undang-undang yang saya juga heran bahkan bisa lolos di dalam undang-undang ini. Nah, karena dilakukan dengan melawan arus, pasti kemudian menabrak rambu-rambu. Rambu-rambu apa saja yang ditabrak oleh substansi pertanahan, khususnya untuk tiga substansi fokus tadi. Jadi, pertama bertabraan dengan pasal tiga-tiga ayat tiga, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas bahwa substansi pertanahan ini adalah bias untuk kepentingan sekelompok kecil, bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti rakyat secara keseluruhan. Bertabraan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 21.22 PUU 5.2007 ketika bicara tentang jangka waktu hak atas tanah. Kemudian jelas bahwa prinsip-prinsip, filosofi, konstruksi, konsepsi dari UPA itu jelas dilanggar. Dan satu catatan juga melanggar prinsip-prinsip di dalam tah 9.2001. Yang anehnya, di dalam naskah-naskah yang paling mutakhir itu dipasang sebagai konsiderans. Jadi dipasang sebagai konsiderans, tapi isinya tidak menggambarkan prinsip-prinsip maupun filosofi dari tah 9.2001. Nah kemudian, apa yang dijadikan landasan hukum dari substansi itu? Di dalam naskah akademik itu ditulis bahwa ini didasarkan pada norma baru. Nah pertanyaannya, norma baru itu seperti apa sih? Filosofinya bagaimana? Prinsip-prinsipnya seperti apa? Urgensinya harus ada norma baru itu seperti apa? Lalu apa yang terjadi dengan norma lama? Kemudian diperlukan untuk norma lama? Itu tidak ada kejelasan. Sama sekali. Hanya dipasang norma baru sebagai landasan hukumnya. Nah kemudian secara juridis orang lalu berpikir. Nah kalau bertentangan dengan prinsip UPA yang masih berlaku, apakah UUCK yang khusus pertahanan itu bisa berlaku? Ya memang sekarang secara formal berlaku. Tetapi kalau kita mau berpikir objektif ya, tidak bisa digunakan adagi. Karena saya sudah mendengar bahwa UUCK kan lahirnya belakangan dibandingkan dengan UPA. Jadi yang menang yang belakangan dong. Yang berlaku UUCK. Nah itu keliru monologi. Karena yang terakhir bisa menang diperlakukan. Jika hal yang diatur itu sama. Nah ini yang diatur berbeda. Filosofinya berbeda. Paradigmanya berbeda. Yang tidak bisa disamakan yang pertama dan yang semula. Lalu dicoba lagi. Nah ini kan khusus. UPA kan umum. Like specialist, delegate, leggy general. Kan bisa. Nah itu juga jawabannya tidak bisa. Karena apa? Prinsipnya justru bertentangan dengan yang lama. Jadi menurut pendapat saya, cara-cara untuk menghindar itu tadi. Dengan menggunakan adagium hukum itu tidak bisa diterapkan. Nah tapi pertanyaannya. Kan sekarang sudah formal berlaku. Oh betul. Saya mau pinjam ini pendapat dari Bapak. Pak Mahfud Menko Polhutan. Di dalam disertasinya itu termasuk tipologi apa ini? Undang-undang cipta kerja ini. Ini adalah undang-undang elitis. Undang-undang ortodoks. Kok disebut elitis ortodoks? Ini saya cuma pinjam Pak Mahfud ini ya. Autoritel. Bukan kata-kata saya ini. Kata-kata Bapak Menteri. Yang dulu kebetulan saya menjadi pembing disertasinya. Saya masih hafal ini. Jadi ini minjam dari Pak Mahfud sendiri. Kok bisa? Ini contohnya. Jadi ortodoks, elitis, otoriter. Karena apa? Ini hukum diperlakukan sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak dari penguasa. Jadi secara teoritis dibenarkan ini oleh Pak Mahfud. Sebagai contohnya seperti itu. Jadi secara formal berlaku. Terus ya ini bukan hukum yang mengayomi, tetapi hukum yang memaksa. Kalau ditanyakan apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan? Oh bukan. Itu adalah kekuasaan. Tetapi bukan hukum. Nah istimewanya bagaimana? Ketika kita bicara tentang bank tanah. Kemudian hak pengelolaan yang diperkuat. Lalu warga negara asing bisa membeli apartemen yang berdiri di atas tanah bersama. Ternyata saya menemukan ini memang ada satu big scenario. Ada skenario besar. Untuk apa? Untuk red carpet. Bagi kelompok tertentu. Bagi investor. Kok bisa? Nah pertanyaannya. Buat apa itu bank tanah itu dibentuk? Kita tidak tahu urgensinya. Kekuari dijawab bahwa karena RPGMN 15-19 itu minta supaya 2019 sudah ada bank tanah sebagai alternatif penyediaan tanah untuk infrastruktur. Tiba-tiba bank tanah ini kita tidak tahu riwayatnya ketika ditanyakan filosofinya apa? Prinsip-prinsipnya apa? Itu tidak diperoleh kejelasan. Kelembagaannya apa? Badan khusus. Badan khusus yang bagaimana? Yang kayaannya merupakan kekayaan negara yang dipusahkan. Ketanyaannya itu BUMN? Bukan. Itu badan layanan umum. Itu bukan. Lalu apa? Ya pokoknya merupakan badan khusus. Yang kekuasaannya itu sedemikian besar dan diberikan status hak pengelolaan. Yang tujuannya itu menurut saya seperti end basketnya. memasukkan semuanya di dalam satu keranjang. Kepentingan umum, kepentingan sosial, untuk kepentingan pembangunan nasional, untuk pemerataan, kemudian untuk konsolidasi, dan untuk reforma. Nah itu semua apa? Tidak dijelaskan sama sekali di dalam penjelasannya, cuma ditulis cukup jelas. Sedangkan di dalam keranjang tujuan itu, itu tidak semua kompatibel paradigma-nya. Paradigma untuk kembangunan nasional yang sebegitu luas, kemudian disandingkan untuk reforma agraria. Ini akan sama sekali tidak kompatibel, karena bank tanah itu memang latar belakangnya adalah untuk mempermudah investor untuk memperoleh tanah. Aku tiba-tiba disandingkan dengan reforma agraria, ini kan memang paradigma-nya itu tidak kompatibel sama sekali. Dan sekarang kalau ditanyakan, itu tanahnya dari mana? Tidak ada kejelasan asal tanah dari bank tanah. Tapi disebutkan di situ bahwa bank tanah dapat melakukan pengadaan tanah. Nah pertanyaannya itu tanahnya dari mana? Tanahnya pasti itu dari masyarakat dan masyarakat hukum adat. Nah bukannya ini nanti menghilangkan lapangan kerja yang sudah ada untuk menyediakan bagi investor membuka lapangan kerja untuk kita tidak tahu, untuk pihak lain. Pasti bukan dari pihak yang tanahnya sudah tergusur. Nah khusus untuk reforma agraria. Pengaturan ini sangat serampangan. Karena berpotensi, tumpang tindih dengan perpres dari Pak Jokowi, perpres reforma agraria, perpres 86 tahun 2018. Yang jelas itu objeknya akan direbut oleh bank tanah. Yaitu XHGU dan tanah terlantar. Jadi ini saya menjadi bingung. Ini nanti bank tanah ini mau melaksanakan tugas sebagai GTRA, gugus tugas reforma agraria, atau diam-diam biar saja RA dan GTRA itu mati suri. Nah itu kemungkinannya seperti itu, tanah tumpang tindih. Nah pertanyaannya setelah saya lihat, itu ilusi. Jadi nggak mungkin tanah untuk RA itu diberikan kepada atau redistribusi tanah pertanian. Itu nggak ketemu. Karena hak milik di atas HPL hanya dimungkinkan untuk perumahan umum dan transmigran. Nah ini yang terima redistribusi tanah pertanian itu kan bukan transmigran. Jadi nggak cocok. Nggak cocok di mana, ya temukan sendiri di dalam pengaturannya. Jadi serampangan, ya kalau tidak dikatakan ilusi. Nah bank tanah itu sebagai pemegang HPL, itu pemegang HPL plus. Kenapa? Karena kewenangannya melebih kewenangan pemegang HPL yang non-bank tanah. Nah sekarang ini HPL kenapa? berkuat, skenarionya seperti ini. Sampai menabrak-nabrak ada HGU di atas HPL. Yang jelas itu bertentangan dengan UPA. Anehnya HGU dan hak pakai di atas HPL itu tidak diurus sama sekali oleh RU ini. Jadi prima donanya adalah HGB. HGB itu dapat diberikan di atas HPL, dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan setelah menerima sertifikasi laik fungsi. Jadi gedungnya selesai, belum habis HGB-nya, langsung di top off. Langsung diberikan perpanjangan dan pembaharuan. Nah ini kan sama saja bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi Putusan 21-22. Dulu ada istilah 90 tahun, sekarang 90 tahun diganti dengan perasa seperti itu. Nah kelanjutannya apa? Ya sudah, nanti kalau untuk investasi banyak orang-orang asing, gedan hukum asing, mau punya apartemen, ya sudah kita tabrak saja. Sehingga boleh saja memiliki apartemen yang tanah bersamanya berstatus HGB. Nah ini sudah pelanggaran UPA dan undang-undang rumah susun. Anehnya lagi, untuk rumah tapak, WNA tetap harus tak pakai. Tapi untuk rumah susun, WNA boleh tanah bersamanya HGB. Jadi saya sendiri bertanya, ini kok konsistensinya itu sama sekali tidak ada. Nah kemudian tap sembilan. Tap sembilan dipasang sebagai considerance. Itu tidak cocok. Kenapa? Filosofi dan ruang lingkup dari tap sembilan, itu berbeda dengan undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu kan ramuan dari 77 undang-undang yang sektornya masing-masing tidak sama, kemudian filosofinya berbeda. Untuk tap sembilan, itu harmonisasi adalah undang-undang khusus di bidang sumber daya. Ada 12 prinsip. Kalau bisa disederhanakan menjadi tiga prinsip, yaitu keadilan, demokratis, dan keberlanjutan, itu semua tidak ketemu dari cerita teman-teman yang sebelumnya. Dari UCK itu tidak menggambarkan keadilan bagi semua pihak, artinya ya, ya keadilan bagi pihak tertentu, tidak demokratis semenjak penyusunannya, dan keberlanjutan jelas dari Mas Igam dan Mas Toto itu, keberlanjutan menjadi dipertanyakan. Nah, sebagai penutup, sebetulnya kalau tidak ada substansi pertanian di undang-undang cipta kerja itu, apa? Bisnis selalu terhenti? Jawabannya enggak. Tanpa undang-undang itu, khususnya pertanahan, masih bisa kok untuk mendukung investasi. Kenapa? Kalau melakukan penyederhanaan itu bisa, tanpa harus menyajikan substansi yang bermasalah. Jadi bisa, UPA dan peraturan-peraturan itu bisa. Yang dituntuk oleh investor, itu bukan membuat substansi yang bermasalah. Yang dituntuk investor itu adalah clean and green investment. Artinya, pelayanan itu profesional, dan yang terutama bertanggung jawab dan pelayanan yang bersih. Jadi saya kira itu. Sehingga kalau itu kemudian ditunda keberlakuannya, khusus untuk substansi pertanian, itu tidak berarti lalu investasi akan terhenti. Saya kira itu Mbak Iyik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menonton!